Saat aku besar nanti, aku mau tinggal di istana sungguhan. Hei, beraninya kamu. Ini adalah mimpiku. Terlalu bagus untuk kita berdua. Ibu! Ada apa, sayang? Dia merusak gambarku. Dasar kamu. Sudah cukup. Kamu yang cari gara-gara. Anak-anak, jangan berkelahi. Kita bisa selesaikan dengan damai, oke? Ayo kita lakukan. Aku tidak mau mengotori tanganku, tapi baiklah. Tangan siapa itu? Sayang, saatnya membongkar materialnya. Tiara! Wednesday, lagi-lagi. Ups, kamu harus hati-hati di lokasi konstruksi. Ibu, ibu tidak apa-apa. Iya, sayang. Tenanglah. Ini untukmu. Keren! Aku tidak sabar memulainya. Ayo lakukan. Bagian kami akan lebih gelap, artinya lebih baik. Kamu salah. Jangan berdebat dengan ibuku. Anak-anak, jangan bertengkar. Kamu cuma mengganggu mereka. Piu, kita keren. Iya. Anak-anak, saatnya bersiap ke sekolah. Ayo, pergilah. Kami akan lanjutkan membangun istana. Ayo, lihat rancangannya. Waktunya untuk menara. Semuanya harus sempurna. Bukankah ini lucu? Kami pikir menaranya harus punya jendela gotik. Hei, ayo buka. Hah? Warna pink adalah favoritku. Ini tampak keren. Lalu penyangganya berwarna merah tua. Menara kami adalah yang tercerah dan termanis. Wow. Hmm, itu bukan yang terbaik. Think, kamu mau nada khasmu? Tentu saja. Anakku akan tergila-gila dengan menara kita. Sudah cukup. Ayo, lihat tampilannya. Sempurna. Hei, teman sekamat. Mau kewarnai bagianmu? Sebaiknya kamu jauhi wilayahku. Aku lupa tentang helmnya. Berikutnya apa? Setidaknya ada yang bisa dibagi. Ini jendela bundar. Baiklah. Hmm, tapi bagaimana membuatnya? Semua papan berbentuk persegi panjang. Lalu aku harus bekerja dengan orang-orang itu. Kita perlu kacanya dulu. Bagus. Sempurna untuk kaca patri. Kita akan mewarnai-nya, kan? Tentu saja. Percayalah, aku profesional. Bungkus pecahan kaca kita dengan kertas berwarna ini. Kita tidak akan melukai diri kita. Wednesday, lihat. Keren, ya? Wow, aku tidak mengharapkan ini darimu. Bersama-sama kita akan selesai lebih cepat. Wuhu, kita berhasil. Ayo, Tos. Kamu merusak momennya. Tidak, baiklah. Ayo, Minggir. Di mana harusku taruh ini? Bukan di lantai, tentu saja. Aku sangat butuh meja. Tidak bisa lakukan sendiri. Seloh, ayo minta bantuan. Oh, itu mereka. Ayo masuk. Jangan malu. Semuanya muat. Dan ini camilan kalian. Hmm, hidangan yang mewah. Bagus. Mejanya hampir siap. Tapi ini akan berdiri di atas apa? Ini tidak akan keberatan kalau kupinjam. Wow, Wednesday. Kupikir kamu tidak tahu. Bagus, kan? Mejaku sudah siap. Bekerja dengan tangan dan sekarang dengan kepala. Sayang, tidak ada cukup ruang untukmu. Tapi ku cari cara untuk memasukkan jaringmu. Wow, cantik sekali. Sekarang aku dikelilingi oleh inspirasi. Hei, aku juga mau inspirasi. Itu. Aku harus membuatnya. Tidak, aku kehabisan cat. Akanku beli lagi. Jangan rindu aku ya. Setelah premiere, Barbie Pink larus manis seperti kue. Aku butuh cat pink. Oh, ini ada yang tersisa. Bayar dulu. Tidak masalah. Aku cuma punya seratus dolar. Ini cukup. Jangan tolak klien kita. Punya sesuatu untuk mengemasnya? Oh, bagus. Hei. Hanya segini? Apa? Oh iya, aku lupa. Ambil ini. Bagus sekali. Boleh aku juga beli yang itu? Tentu saja. Sempurna. Kamu butuh kaleng ini? Aku sangat konyol. Maksudku, aku butuhnya pom-pom. Oh, aku lupa. Belum makan siang. Untung pengiriman trik selalu cepat. Aku butuh makanan. Cepatlah. Aku kembali. Oh, apa yang terjadi? Itu pasti untukku. Oh, halo. Pengiriman trum trik. Ini milikmu. Aku tidak butuh tip. Ini, ambillah. Aku harus pergi. Bip-bip. Iya, dia beruntung mereka mempekerjakannya. Selamat makan. Akanku hias bagianku. Tutup bibannya dengan selimut pink. Oh, ini tampak lucu. Hmm, aku butuh ini. Kamu mikir aku tidak? Ups, trum trik. Bagus sekali. Ayo hiasi dengan permen warna-warni. Bangku empukku sudah siap. Buat diri kalian nyaman. Apa? Apa maksudmu? Wednesday kembalikan. Oh, favoritku. Tenanglah, aku punya ide. Dengan lem tembak, kita pasang dakron dari mainan itu di bingkai. Lalu mataharinya akan selalu mengintip dari balik awan. Hmm, apa yang harus aku tambahkan? Wow, ini semua dari satu mainan. Aku menyukainya. Tapi tidak ada batasan untuk kesempurnaan. Ini sangat bagus. Dasar tukang pamer. Awannya sangat keren, kan? Punya aku lebih keren. Ini awan malam. Aku mau menyentuhnya. Ayo lihat rancangannya. Saatnya beralih ke bagian luar. Oh, Wednesday. Apa? Mulailah mengecat. Kamu benar. Aku baru kembali dengan catnya. Init, ini makan waktu lama. Lihat, ini berhasil. Kamu salah. Hei, suara apa itu? Wow. Semua pintu terbuka untukku. Init, lalu apa itu? Oh, hanya beberapa hiasan. Kamu pikir aku tidak punya hiasan? Satu jaring akan muat. Tapi ini tidak cukup. Selamat siang. Ada yang bisa aku bantu? Ini adalah mimpi buruk. Semua orang membelinya. Maaf ya, labelnya belum diganti. Berapa itu harganya? Harga yang mana ya? Aku bicara tentangmu. Harinya sudah tiba. Harga yang bagus. Ikuti aku. Ini tempatnya. Hiasi tiangnya dan buat menakutkan. Jaring buatan akan terlihat sempurna. Dia seharusnya tidak tahu itu hanya kapas. Dengan asisten, aku punya waktu untuk ramuan favoritku. Aku sudah selesai. Lihatlah. Lumayan. Kalau begitu, saatnya membayar. Material. Tidak, aku bicara tentang uang. Baiklah, iya. Ambillah. Oh, dompet. Ini pasti antik. Selamat tinggal. Kamu sedang apa? Aku mau taman indah untuk dilihat dari jendelaku. Sedikit perawatan dan ini akan mekar. Bukankah ini indah? Ide yang bagus tapi pelaksanaannya... Aku juga mau sesuatu yang buruk di depan jendelaku. Aku punya ide. Aku butuh tanah dari kuburan ini. Dan ini dia. Sudah cukup. Apa kata ini tentang perawatan? Ayo si Rami. Apa itu? Aku tidak mau itu. Oh, tidak. Sekarang saatnya memakai pupuk khasku. Ayo mulai dengan sampel. Hei semuanya. Sekarang akan kutunjukkan kebunku. Ngomong-ngomong, ini ladang yang bagus untuk eksperimen. Ini adalah mahakarya. Mau melihatnya? Kalian akan sangat suka. Bukankah? Haa! Wednesday? Oh, dari mana kamu dapat? Tenanglah, akanku ambil. Ini tidak akan mengganggumu. Hiu! Sekarang kamu ada di tangan yang baik. Makanlah. Sudah lama sejak kita lihat rancangan ini. Kita pasti butuh lampu. Aku punya semua yang kubutuhkan. Kita pasang insulasi transparan di sekitar cincin. Baiklah, terlihat bagus. Saatnya tambahkan bola lampu. Dan tutup dengan lem tembak. Oke. Ada yang kurang. Tentu saja. Hiasan. Ayo tempel bunganya di sini. Viw! Kita berhasil. Wednesday, lihat keajaiban ini. Kamu mau mengejutkanku dengan itu? Apa pesananku sudah siap? Kirimkan. Ini keajaiban yang sesungguhnya. Di mana harus menggantungnya? Trum, trik! Ini sangat indah. Kita butuh nama untuk bagian kita. Oh, ini. Lihat dan pelajari. Para roh memotong huruf-hurufnya untukku. Sudah beres. Sebenarnya milikmu juga bagus. Ayo gantung papannya. Sempurna. Wow. Wow. Keren sekali. Kita butuh beberapa huruf lagi. Aku setuju. Ini harus berkilau. Jangan coba-coba ya. Ini milikku. Oops. Anak-anak, serahkan pada kami. Kalian senang? Uh-huh. Kita berhasil. Sekarang lihat ke dalam. Aku tidak mengerti. Kemana bungaku pergi? Wednesday? Kamu akan menyesal. Halo, aku butuh bantuan. Ada masalah apa? Tolong, kemarilah. Bungaku hilang. Ini ada rekaman CCTV. Wednesday, kamu kan pelakunya? Apa? Aku tidak ada hubungannya. Kita bicarakan saat kamu di penjara. Ada siapa di sini? Lezat sekali. Mereka pasti bisa akur. Pecundang. Aku bukan pecundang. Aku Wednesday. Apa? Hei, tunggu. Jangan kabur. Aku bicara padamu. Hei, penjaga. Ada kelelawar. Apa? Harus aku periksa. Aku menangkapnya. Tidak sayang, para vampir sudah dibebaskan. Tapi kamu tidak beruntung. Kenapa? Aku juga anak baik. Peraturan penjara. Peraturan konyol. Hai, ada yang bisa aku bantu? Bagaimana? Kamu kan kelelawar. Hei, mau bawa aku ke mana? Hentikan. Lihat kebalik poster. Baiklah, ada apa? Wow, ini rencana transformasi. Wow, baiklah. Terima kasih bantuannya. Cari tahu harus mulai dari mana. Aku tidak menemukan masalah. Selain jerawat, mungkin gara-gara udara di sini. Akanku keluarkan. Sudah selesai. Ya ampun, masih ada lagi. Hah? Apa itu? Ini untukmu dari pelanggan terakhir. Kelelawar, kamu tahu cara memberi kejutan. Terima kasih. Ayo lihat, stiker kecantikan ini membantu menyingkirkan jerawat. Tempelkan stiker di area bermasalah. Cukup tiga detik, dan selesai. Berhasil. Ayo periksa yang lain. Semua berjalan sesuai rencana. Sudah lebih baik. Apa yang harus ku tambah? Aku tahu. Aku butuh blender. Potongan buah segar. Aku akan membuat koktel vitamin. Nyalakan dengan daya maksimal. Hmm, aromanya sedap. Tuangkan jus ke cetakan masker wajah. Tambahkan buah-buahan sesuai selera. Iya. Tapi masih ada yang kurang. Oh iya, bunga. Masker wajahnya sudah mengering. Kita bisa coba. Rasanya seperti duduk di taman buah. Wow, hasilnya menakjubkan. Baiklah, lalu apa? Gigi taring. Gigiku tidak terlihat seperti taring. Hei kawan, aku punya tips dan trik untukmu. Ayo, bantu mengangkat selimut ini. Oh, kukira kamu sedang tidur. Wow, ada seseorang yang tidak akan pernah jadi vampir. Semoga nasibku tidak seperti dia. Tapi dia tidak akan butuh pasta gigi ini. Baiklah, tunggu. Wow, inilah yang aku butuhkan. Sekarang hanya aku yang punya gigi paling bagus di Trumfil. Oleskan pasta gigi pada gawek ini. Sudah siap. Dan gigit. Wow, lihatlah. Sembunyikan leher kalian. Apa? Aku tidak pernah melihat ini. Seperti kumis paksli. Aku harus singkirkan mereka dengan segera. Ini tidak bisa digunakan. Bunting juga tidak bisa. Aku butuh yang lebih serius. Nah, ini lebih baik. Wednesday, kamu sudah gila ya? Kamu memanggilku? Aku punya yang lebih bagus. Terima kasih. Iya, berlebihan pakai gergaji mesin. Gawai ini keren sekali. Wow, sangat keren. Sipir itu sedang apa? Iya, kata ibu harus menjadi dokter. Tapi sekarang aku jadi dokter gigi. Kelihatannya dia tidak peduli padaku. Aku bisa jalan-jalan. Ups, kamu mau ke mana? Kembali ke dalam sel sekarang. Baiklah, baiklah. Tunggu, ada apa di sana? Boleh aku lihat? Aku yang akan memeriksanya. Benar sekali. Mata. Aku butuh mata yang sama. Apa? Mungkin ada sesuatu di kotak kecantikan? Ini dia. Lensa kontak merah. Keluarkan lensa kontaknya. Tahan kelopak mata dan pasang lensa kontaknya. Wow, cantik sekali. Takutlah denganku. Lihat, mirip dengan matamu. Iya, terlihat menakutkan. Aku mau istirahat. Oh, ini adalah kesempatanku. Ayolah, Sendok. Kita harus keluar dari sini. Kalau seperti ini, aku tidak bisa kabur. Sendok ini sudah menyerah. Benarkah? Aku masih punya waktu. Aku harus lakukan semuanya sendiri. Aku harus cepat. Bergabung dengan teman-temanmu. Hei, apa ini? Jangan bergerak. Baiklah, tunggu. Fiu. Hah? Ini? Ambillah. Terima kasih. Ini jadi lebih cepat. Ups. Kenapa kamu butuh itu? Hmm, sebenarnya aku ingin menanam bunga. Seni taman penjara memang ide yang bagus. Ih, aku beruntung. Tapi jangan kukuku. Aku harus perbaiki. Jangan panik. Pertama, bersihkan tanah dan cat kuku sebelumnya. Lalu warnai dengan yang baru. Warna merah memang cocok untuk pampir. Dan jangan sia-siakan bebatuan berharga. Trum, trik. Bagaimana? Aku rasa ini sempurna. Apa yang terjadi? Semuanya bagus. Tapi kamu sudah melupakan pakaianmu. Oh iya, benar sekali. Nah, sekarang aku akan buat pakaianmu. Ada mesin jahit. Semoga aku tidak demam. Nah, baiklah. Ayo mulai kerjakan. Jahit tepiannya dan... Wala. Hei, kamu datang dari mana? Oh, aku ada ide. Buka mulutmu. Klik. Selesai. Jubahku sudah siap sekarang. Apakah aku cantik? Hei, kelelawar. Bagaimana? Jubahmu sangat keren. Lihat ke bawah ranjang. Ada sesuatu. Oh, kamu benar. Ayo kita coba. Iya, benar. Sekarang aku seperti pampir. Dengan wajah seputih ini, riasan wajahku akan terlihat terang. Oh, ada apa di sana? Kalian tahu apa yang didapatkan tahanan baru di penjara? Mereka dikerjai. Bagus. Ini tempat yang cocok. Hei, Wednesday. Ada masalah apa? Hei, apa ini? Tarik saja dan kamu akan tahu. Kenapa? Memangnya sesulit itu menariknya. Oh, aku jadi basah kuyuk. Aku pikir itu cairan asam. Tapi ternyata seperti kegiatan mandi. Airnya sudah habis. Tidak. Kamu seperti berkeringat. Jangan tertawa. Baiklah, aku segera kembali. Apa itu tidak cukup? Aku juga bisa pakai tali ini. Oh, iya. Manik-maniknya juga. Apa yang bisa kubuat? Untai manik-maniknya pada tali pancing. Kita punya kalung. Lalu untai manik yang lebih kecil. Hiasi dengan bebatuan warna merah. Kamu suka kalungku? Apa ada yang bisa digunakan? Oh, apa? Bos, sepertinya ada seseorang di selku. Apa maksudmu? Nanti aku akan mengurusnya. Hei, kemarilah. Cepat. Dia bersembunyi di ranjang. Aku sangat takut. Di ranjang? Hei, pergi dari sini. Oh, apa dia masih hidup? Hei, di mana pistolku? Di mana itu? Selamatkan dirimu. Itu sangat lucu. Baiklah, Skelly. Apa ini? Aku lebih membutuhkan ini. Ini bisa jadi aksesori yang bagus. Kita buat ukurannya lebih pendek. Cobalah. Bagus. Sekarang tambahkan bebatuan pada sarung tangan. Kalian menyukainya? Menurutku ini bagus. Bagaimana menurutmu? Mewah? Oh. Bagus sekali. Kuharap kamu kembalikan padaku. Kepang dua ini sudah tidak tren. Ayo ubah penampilan. Ini impianku. Hmm, impianku tidak terlihat seperti ini. Jangan panik. Aku punya sisir. View. Gaya rambut mana yang kupilih? Ini sangat jelek. Harus kusingkirkan. Ya ampun. Sisirku seperti mau dimakan. Boleh aku bantu? Kamu masih hidup? Lebih dari siapapun, kawan. Aku bisa bantu menata rambutmu. Wow, surai yang keren. Kelelawan, kamu juga? Kamu tidak suka? Tidak, tidak. Itu bagus. Bagaimana dengan genggaman yang kuat? Oh, tidak. Terima kasih. Aku tidak apa-apa. Sembunyikan dulu. Wow. Warna yang sangat cocok dengan wajahmu. Ayo tata rambutmu. Ambil helayan rambut. Masukkan ke cincin. Ulangi dengan cincin yang kedua. Skelly, kamu sangat berbakat. Aku sangat suka. Lebih bagus dibandingkan kepang dua. Ini keren. Kukira bibirku memang lebih penuh. Mungkin efek cahaya. Kenapa tidak mau terlihat lebih penuh? Oh, benarkah ini? Aku akan cari cara. Ya ampun. Bukan seperti itu. Aku harus bagaimana? Kamu harus lakukan dengan bantuan penata rias. Wow. Semoga kamu bisa. Tentu saja. Aku penata rias berbakat. Apa ini? Riasanmu si siro. Kamu membuatnya makin jelek. Baiklah. Kamu jangan menangis. Ini bisa membantumu. Ini lebih baik. Lipstiknya berantakan. Harusku hapus. Keren. Dan sekarang, masker bibirnya. Wow. Warnanya bagus sekali. Gunakan sendok untuk mengambilnya. Wow. Sebaiknya biarkan dulu sebentar. Satu, dua, tiga. Selesai. Wow. Ini jauh lebih baik. Aku sangat cantik. Aku bisa membuang ini. Hei, hati-hati. Baiklah. Sekarang jam berapa? Sudah jam makan siang. Apa menu hari ini? Sebaiknya aku makan apa? Tidak. Bukan yang ini. Oh, aku ada ide yang bagus. Ayo coba ini. Sukai video ini untuk membuka berangkas. Terima kasih. Ini dia, pendingin darah unicorn. Ini makanan lezat di dunia vampir. Hei, apakah sudah habis? Oh, aku menantikan untuk menikmatinya. Tapi tidak masalah. Sudah kusimpan untuk musim hujan. Ayo kita lihat. Oh, tidak. Wow. Hei, lihat aku punya apa. Kamu mau darah? Kamu tahu? Aku tidak akan menolaknya. Sudah aku duga. Dan ini kejutan kecil. Semoga dia suka pedas. Bagaimana? Mau mentraktirku? Tentu saja. Ini minumanmu. Kamu boleh tambah lagi. Terima kasih. Kamu sangat baik. Ayolah. Minum sampai tetes terakhir. Hei, rasanya aneh. Kamu tidak apa-apa. Ayo, minumlah air. Berikan padaku. Hmm, rasanya melegahkan. Terima kasih. Ambillah. Ini untukmu. Wow. Terima kasih banyak ya. Wow. Aku membersihkan barang bukti saja. Hmm, apa ini? Ayo lihat. Sepertinya ini untuk bulu mata. Wow. Seperti ekor burung merah. Sayang, kamu sudah coba? Kamu tidak lihat? Bagus sekali. Hei, nona vampir. Ayo, bicaralah. Aku rasa aku harus dibebaskan. Aku sudah selesaikan tahapannya. Wow. Hmm, baiklah. Berhenti. Ujian terakhir. Kalau kamu memang vampir, kamu bisa lakukan hal sama. Oh, kelelawar lagi. Kamu bisa. Sayang, waktumu sudah tiba. Wow, kamu bisa. Kamu vampir sungguhan. Saatnya pergi. Aku tidak akan mencegahmu. Aku tidak percaya aku berhasil. Ya, baiklah. Hai, Hagi. Apa kita saling kenal? Kamu sudah lupa, ya? Mungkin ini bisa membantu mengingatkan. Apa? Wednesday? Tidak. Aku mohon padamu. Terlambat, Hagi. Aku ada di sini. Aku mohon jangan. Lepaskan aku. Dia pingsan lagi. Tidak masalah. Aku perbaiki. Kamu tidak butuh obat penghilang rasa sakit. Kalau kamu tidak menawarkanku tangan dan hati, aku akan ambil semua. Lihat, masih berdetak. Itu tidak bisa dikembalikan. Lalu mana makhluk berbulu favoritku yang lainnya? Aku punya hadiah untukmu. Ini seukuranmu. Sekarang jahit agar tidak ada yang terlepas. Heee, pencipta. Akhirnya, dia menjadi hidup. Apa? Jual beli organ? Tidak di waktu kerjaku. Pena kamu. Wednesday, kamu ditahan karena eksperimen. Gilamu. Kasihan, Hagi. Kenapa? Aku harus pergi. Jangan bergerak. Ingat, kamu tidak bisa kabur dari sini. Apa? Dia bicara apa? Daddy, aku harus pergi. Oh, biar aku yang menangkapmu. Wednesday, aku tahu cara keluar dari sini. Lihat papannya. Sepertinya mereka menghormati vampir. Kupikir itu kesalahan atau... Ada apa, Daddy? Bagaimana pekerjaanmu? Woo, trum trik. Aku merindukanmu, Daddy. Maksudku darahmu. Hmm, itu mengerikan. Aku janji akan datang untuk makan siang. Kamu pucat. Sebaiknya berbaring. Dah. Hai, Wednesday. Bisa aku bantu? Oh, aku baru saja makan siang. Aduh, ini kunci kebebasan. Kamu bisa lakukan lebih baik darinya. Cara menjadi vampir. Wow, ini daftar lengkapnya. Kasihan. Dia cuma butuh taring dan jubah. Doakan aku. Baiklah, mulai dari mana? Aku tidak akan punya masalah dengan ini. Aku juga punya yang ini. Apa? Kapan ini menjadi kering? Aku harus bagaimana? Hah? Dia sedang apa? Saatnya menyegarkan diri. Akhirnya, inilah maskerku. Perasaan yang hebat. Sebagai pelengkapnya, mentimun di mataku. Wow, aku juga mau seperti itu. Sekarang bagaimana? Mungkin gadis tulang punya sesuatu? Apa? Kamu tidak memberitahu aku? Inilah yang aku butuhkan. Aku belum pernah memakai sauna wajah sebelumnya. Wow, terima kasih, Skelly. Pertama, isi kompartemen tengah dengan air. Pasang kembali dan mulai saunanya. Wow, kuapnya banyak sekali. Kulitku akan berterima kasih. Ini sangat nyaman. Kulitku kembali sempurna. Ayo coba mode lain. Aku tidak mengerti. Apa ini? Api? Semuanya tinggalkan ruangan. Asapnya langsung keluar. Jangan bergerak. Polisi Trumtrik sedang bekerja. Oh, tidak. Kenapa? Kupikir kamu terbakar. Kamu mau jadi lebih cantik dari aku. Kamu menyakitiku. Oke, ambillah. Aku tidak butuh lagi. Waktunya untuk pijat. Kesempurnaan tidak ada batas. Wajahku buktinya. Sedikit lagi. Lihat seperti apa ya. Waktunya makan, pengkhianat. Selamat makan. Tidak perlu berterima kasih. Apa itu bisa dimakan? Aku tidak punya pilihan lagi. Apakah ini semen? Mungkin tidak seburuk itu. Kamu bukan yang pertama dan terakhir. Ini mencijikkan. Aku harus kabur dari sini. Secepatnya. Lalu mencari makanan normal. Tepat sekali. Buburnya kental sampai aku bisa memahatnya. Dan ini yang aku butuhkan sekarang. Aku akan membuat taring yang sangat hebat. Bagaimana? Iya, aku tahu. Harus kucoba ini. Baiklah, siap sempurna. Sekarang bagaimana? Kamu menyukainya? Kembalikan. Aku temukan lebih dulu. Kamu tangan. Bagaimana bisa makan? Itu bukan urusanmu. Aku bukan tangan. Aku, Ting. Aku tidak akan memakannya. Sudah jelas? Penjara sudah mengubah, Ting. Sekarang kembali ke barang-barang vampir. Aku sudah punya taring. Apa aku seperti vampir? Aku masih sangat jauh dari itu. Bagaimana dia menggerakkan bibirnya begitu? Itu namanya senyuman. Ada sesuatu. Kamu mau tahu apa itu? Oke, tunjukkan. Benar-benar gila. Lebih berat dari yang kukira. Tangkap. Itu pelatih senyum. Wow, terima kasih. Kenapa vampir rela membutuhkannya? Ini akan membantuku. Ayo coba. Aha. Sepertinya rahanku macet. Tolong aku. Jangan lakukan gerakan mendadak. Room 3. Wow, terima kasih, Ting. Semuanya bagus. Kita adalah tim. Aku senang senyumku kembali. Tadi sampai mana ya? Waktunya mengerjakan alisku. Ayo kita lihat. Bukan hanya alis yang perlu diperbaiki. Iyuh. Dari mana itu? Iyuh. Kuatkan dirimu, Wednesday. Tidak masalah. Ini kuas lama. Hanya saja. Apa? Jangan khawatir. Tidak akan ada yang tahu. Bagus. Sekarang bereskan bulu mata. Masalah alis tidak akan terjadi lagi sekarang. Tidak. Ini terlihat lucu. Ini sudah bagus. Tapi aku masih belum sempurna. Mungkin Skelly punya sesuatu. Dia kan sudah lama ada di sini. Dia tidak akan marah kalau aku pinjam crayonnya. Merah itu bahaya. Ini lebih baik. Ya, aku selangkah menuju kebebasan. Hei, apa ini? Skelly tidak buang-buang waktu. Haruskah aku pakai di kukuku? Atau di jeruji? Hah? Ini sudah patah sedikit lagi. Berhasil. Sepertinya tidak ada orang. Ini aman. Di jadwal tidak ada jalan-jalan. Kembalilah sekarang. Ya, baiklah. Membosankan. Jadi, apa selanjutnya? Harusnya tadi aku sudah bebas. Aku bukan hanya long legs, tapi juga gold hands ku perbaiki ini. Ini mesin lasku. Ayo lakukan. Ini terang. Aku tahu harus apa selanjutnya. Iya. Dapatkan mata merah. Oh, aku tidak melihat apapun. Bagaimana bisa lupa pakai topeng ini? Sekarang jauh lebih baik. Bisa aku melihatnya? Oh, bintang di mataku. Mataku sudah menjadi merah. Dunia dalam cahaya infra merah. Hah, satu poin lagi untukku. Selesai. Hah? Dari mana suara itu berasal? Daddy, apa itu kamu? Apa kamu menghilang? Hah, itu maumu. Kupikir aku berlebihan melihat lastnya. Di mana tempat tidurku? Wow, ini bukan, Ting. Itu kamu. Seandainya aku bisa melihatnya terbang. Terima kasih. Aku benar-benar banyak berubah. Teman-teman, tulis di komentar. Ini cocok untukku. Hei, menjadi lelah ada di daftar. Akanku beri tanda centang di sebelahnya. Kenapa sangat tidak nyaman? Ada apa ini? Sebuah sisir? Bagus. Sepertinya aku berenergi lagi. Apalagi yang ada di sana. Gula? Skelly sangat suka ini. Pasti ada yang lain. Oh, ini tersangkut. Ayolah, keluar. Wow, alat pengeriting rambut. Bukan bantal, tapi peti harta karun. Keren. Maaf, Kepang. Sudah waktunya mengerjakan gayaku. Ayo mulai. Masukkan gula ke botol semprot berisi air bersih. Koktel ini akan membuat rambutku lebat dan berkilau. Tidak sabar mencobanya. Kocok sebelum digunakan. Apakah ini berhasil? Bagus. Sudah waktunya untuk senjata rahasia. Nyalakan ini. Kunci jauh lebih mudah. Tapi hasilnya keren. Daddy yang berisik pun tidak bisa menghentikanku. Wah, wah, wah. Saatnya mengurus pakaian. Aku tidak ingat ada toko di sini. Aku menemukan toko barang bekas. Skelly, kamu tidak akan pergi. Ini ukuranku. Tidak. Trum trik. Wow. Aku mulai menyukainya. Tapi Skelly tidak punya jubah. Di mana mendapatkannya? Oh, begitu ya? Buat lingkaran di ibu jari kita. Inilah jubahnya. Ayo, kemarilah. Dapat. Keren. Ini masih hangat. Oh, itu curang sekali. Aduh. Maaf. Itu sangat sepadan. Lihat pakaian ini. Aku cantik. Oh, bosan. Apa dia mau membuatku gila? Asiknya di mana? Berhenti melakukannya atau aku harus memborgolmu? Kamu tidak akan menggangguku. Apa kamu bercanda? Iya. Kamu bercanda duluan. Aku belum memulainya. Oh, kita bisa bersenang-senang. Aku sudah lama mau membuat aksesori ini. Inilah kesempatannya. Taruh lem tembak di bando dan ikatkan selembar tulang. Ayo buat lipatan berenda. Terlihat keren. Sekarang tambahkan warna merah lagi. Tidak butuh tempat kosong. Ini jadi lebih baik. Bagaimana? Tambahkan beberapa manik-manik darah. Sambungkan dengan gelang pakai lem tembak untuk itu. Ini akan sangat keren. Selesai. Sekarang trik sulap. Dua gelang lebih baik dari satu. Trum trik. Terlihat sangat aristokrat. Aku sangat bahagia. Aku layak istirahat. Hei, suara apa itu? Kamu menyukainya? Selamat datang di hidupku. Kamu mau bola? Kamu tidak akan dapat. Aku membencimu. Tinggalkan aku. Aku hanya bercanda. Hei, cukup. Hei, tenanglah. Jangan membuatku bertindak ekstrim. Aha. Ayo cek itu. Lihatlah ini. Kamu yang minta. Oh, berhenti. Oh, menyebalkan. Keren. Seperti jam tangan Swiss. Aku bisa lakukan yang kusuka. Aku sangat ngantuk. Aku akan menutup mata sebentar. Dia pikir dia pintar. Ada apa dengannya? Daddy. Aku harus melepasnya. Oh, apa? Jadi begitu. Teman-teman, bisakah membantuku? Sukai video ini dan gelangnya akan terbuka. Aku mengandalkan kalian. Terima kasih. Skelly, apa ini? Kamu punya yang terbaik untuk halamanmu. Ini lucu. Apa yang lucu? Tunjukkan. TikTok, kamu pernah lihat yang ini? Coba kulihat. Dia jatuh. Daddy, ini makan siang. Daddy, di mana dia? Oh, itu dia. Berikan ke orang berikutnya. Daddy, permisi. Apa aku mengganggumu? Oh, sayang. Hai. Hai. Sini aku peluk. Siapa gadis itu, Daddy? Gadis. Jangan lihat dia. Apa? Siapa dia? Sayang, aku kembali bekerja lagi. Terima kasih makan siangnya. Pergilah cepat. Terima kasih ya. Dan aromanya enak sekali. Oh, Mommy. Kamu yang terbaik. Aku mencintaimu. Nikmati harimu. Menjauh darinya atau tamat riwayat muda. Siapa yang butuh dia? Aku? Tidak. Sampaikan salam pada Poppy. Hmm, ini enak. Roti lapis dan koktel segar. Wow. Oh, aku seperti tinggal di surga. Akhirnya ketemu. Lipstick membuat penampilanku cerah dan keren. Aplikasikan di kuas, lalu ke bibir. Wow. Perkilau sangat terang. Semerah darah. Tetap tenang. Para penggemar. Senyumku ini lebih menarik dari sebelumnya. Iya kan? Daftar selesai. Waktunya bebas. Hey, Daddy. Buka selnya. Kenapa aku harus membukanya? Apa maksudmu? Aku ini vampir. Tempat vampir bukan dibalik jeruji. Ini aturannya. Kamu vampir? Hmm, baiklah. Kamu sudah bebas. Terima kasih. Sama-sama. Akhirnya aku keluar. Huh, tidak ada yang melihatku. Saatnya menyingkirkan penyamaran ini. Akhirnya. Dah, siapa itu? Hmm, halo Wednesday. Disitulah kita bertemu. Ini kamu lagi? Aku tidak punya waktu untuk ini. Tapi kalau kamu minta, maka kita bisa berdamai. Iya, kita tidak akan saling mengganggu. Itu dia. Tangkap dia. Hei, aku tidak kabur kemana-mana. Kamu tidak bisa kabur dari penjara. Kenapa penjara? Aku sebenarnya membantu. Sekarang kamu berhak untuk diam. Kamu ditahan. Apa? Kamu tidak serius, kan? Keluarkan aku. Dengar. Aku berlibur bulan ini. Aku pergi sepanjang minggu. Kamu yang akan bertanggung jawab. Baiklah, aku tidak akan mengecewakan. Juga jangan lupa kuncinya. Wow, kamu seperti polisi sungguhan. Tapi dengan ini, aku akan jadi polisi sungguhan. Ambillah. Sudah waktunya bagiku untuk istirahat. Dah. Kamu akan bangga padaku. Ku harap Ting sudah menelpon pengacaraku. Hei, siapa kamu? Darah baru. Aku bisa merasakannya. Pemakaman, darah, dan bubuk mesiu. Aku Fenty. Senang bertemu denganmu. Aku Wednesday. Aku ada sesuatu untukmu. Lihatlah. Kamu yang buat sendiri. Seperti rencana, tapi bagaimana memakainya. Vampir itu istimewa di sini. Lihat. Pak penjaga, kemarilah. Apa? Aku harus menghadapinya. Pak, kamu tahu aturan penjara, kan? Vampir tidak boleh ada di sini. Benarkah? Oh iya, aku tidak boleh langgar aturan. Kamu boleh pergi, Nona. Terima kasih. Wednesday, berpikirlah. Terima kasih, Fenty. Jadi ini rencana pelarianku. Mulai dari langkah pertama. Gulit yang sempurna. Itu tidak akan sulit. Oh tidak. Aku makan terlalu banyak permen. Pokoknya jangan gugup. Ting? Aku akan ke sana. Lihat yang kupunya. Ini akan membantu. Urus ini ya. Dengan senang hati. Wow, sudah berapa lama ada di sini? Senyumlah Wednesday. Bagus. Apa pemijatnya masih ada? Hei, apa yang sedang dia lakukan? Ada penyusup? Ikut aku. Apa? Ting, kamu di mana? Dia membawanya pergi? Aku Daddy. Artinya akulah hukum. Itu menyedihkan. Baiklah, tidak ada waktu coba-coba. Ayo sekarang kita mulai. Mode pijat plus pembersihan. Dengan gawai ini, aku akan punya kulit lebih baik daripada vampir. Sekarang ayo dicuci. Jadi, apa berhasil? Sempurna. Bagaimana kabar Ting? Apa yang dia lakukan? Siapa hukumnya? Apa kamu bisa mendekat? Akulah hukum di sini. Kamu pikir kamu siapa? Kawan-kawan, kalian akan jadi teman. Kamu tampak hebat, Wednesday. Apa dia baru saja berani memukulku? Ini semua trik, Wednesday. Kamu mau bermain kejam? Kamu akan dapat yang kamu mau. Sikapmu akan berubah saat aku ambil kapaknya. Kamu penebang pohonnya. Aku tahu yang akan menenangkanmu. Gergaji. Bangunkan kalau sudah selesai. Aku punya tang. Ini untukmu. Aku tidak butuh ini. Oh, ini persis dengan yang aku cari. Jadi, bagaimana Wednesday? Siap untuk siksaannya? Jika kamu gugup, jangan lihat. Apa yang dia lakukan? Kumohon jangan. Apa, Wednesday? Ini tidak lucu lagi? Jauhkan itu dariku. Kenapa kamu kabur? Melewatkan keseruannya? Kena kamu. Sekarang giliranku yang tertawa. Hahaha. Itu sangat cerah. Kenapa? Untuk selalu mengingat Daddy. Aku harus menyingkirkan ini. Baiklah, akanku tutup untuk sekarang. Aku harus pergi. Apa selanjutnya direncana? Aku bisa lanjutkan keriasan. Apa? Kenapa dia menatapku begitu? Aku mengawasimu, Wednesday. Ini hanya poster untuk kelulusanku. Tidak ada yang menarik. Aku harus sembunyikan. Kalau begitu, jangan ganggu aku. Bagus. Dia tidak melihat. Apa itu? Kupikir bisa kupakai. Ini sangat menjijikkan. Aku tidak mau wajahku kotor lagi. Tunggu. Aku ada ide. Gawai ini akan mengurus semua kuasnya. Tidak pernah mudah seperti ini. Wow. Seperti baru lagi. Bagus. Ini yang bisa kupakai. Semua dilakukan untuk keluar dari penjara. Berapa banyak vampir yang merias wajah mereka tanpa refleksi? Kupikir riasanku jauh lebih baik. Hmm. Ini bagus. Sekarang kita butuh taring. Milikku masih harus tunggu. Nah, di mana menemukannya? Oh, ada yang bisa membantu. Bukan hanya para tahanan yang olahraga. Oh, gigiku benar-benar sakit. Dua ribu tiga. Apa? Aku tidak akan tertipu. Jangan coba-coba. Lebih sulit dari yang kukira. Baiklah. Rencana B. Ayo kita lihat apa katanya sekarang. Persis dengan yang dibutuhkan. Aku harus pilih momen tepat. Oh, gigiku. Apa? Itu mengerikan. Boleh kutemui dokter? Jangan bicara lagi. Halo? Baiklah. Jangan gugup. Halo? Kami butuh dokter. Kamu memanggilku? Tolong dokter. Gigi Wednesday copot. Ayo masuklah. Terima kasih. Oke, ceritakan keluhanmu. Ayo kita lihat. Dia berpaling. Apa kamu bisa membantuku? Ini sudah ada di sakuku. Jadi kamu butuh taring? Iya, pilihan yang bagus. Aku belum pernah lihat operasi sebelumnya. Apa? Tanpa dibius? Buka mulutmu lebih lebar. Astaga, aku tidak bisa melihatnya. Selesai. Bagaimana sekarang? Sempurna. Kami sudah selesai. Buka matamu. Kerja yang bagus. Hentikan. Kamu tidak bisa keluar. Duduklah. Kamu punya pengunjung. Ting, bagaimana kabarmu? Kenapa dunia tidak adil padaku? Banyak yang harus aku lakukan. Jangan khawatir. Akhir aku akan mengeluarkanmu. Bagaimana caranya? Bagaimana aku bisa menata rambutku? Apa? Nah, satu masalah berkurang. Kamu butuh ini lebih dari aku. Tunggu sebentar. Trum trik. Sekarang pergilah ke Wednesday. Aduh. Hei, suara apa itu? Hah? Baiklah kelelawar. Minggir. Itu tempat untuk penyusup lainnya. Aha. Sekarang kamu mau apa? Hei, jangan mencubit. Saatnya bagimu untuk pergi ke sel juga. Ayo. Rencanaku gagal. Ting yang malang. Kamu tidak pantas masuk penjara. Aku merindukanmu. Aku akan bantu. Siapa yang bilang itu? Ini aku. Dan Zia. Oh, terima kasih ya. Nah, sekarang aku bisa lakukan. Demi kebebasanku, ku ucapkan selamat tinggal pada kepangku. Trum trik. Ini tampak cantik. Kapan terakhir kali aku melakukannya? Apa? Aku sudah terlihat seperti vampir. Mungkin dengan kepang berdarah? Ini lebih baik. Hmm, aku harus apa ya? Kupikir sudah waktunya aku butuh mata merah. Mungkin harus berhenti berkedip atau apa. Ya, yang kubutuhkan ada di dalam. Siapa yang mau matanya dicungkil? Hmm, ini terdengar buruk. Aha. Sekarang aku punya rencana, Beng. Ayo coba digunting. Aku belum pernah membuat lensa karton sebelumnya. Tapi patut dicoba. Hati-hati. Hah, sekarang dunia dipenuhi warna lain. Sempurna. Gaunku tidak cocok dengan tampilan ini. Tidak, ini tidak berhasil. Mungkin ada sesuatu di kotak? Aku mengawasimu, Wednesday. Hmm, kupikir aku punya ide. Kualihkan perhatian Daddy. Aku yakin dia akan tertipu. Kita tekuk di sini. Sekarang ayo cat. Masker VR hampir siap. Bagus, aku mau mainkan sendiri. Pak penjaga, bisakah kemari? Apa yang terjadi? Lihat, ada yang terus keluar dari benda itu. Maksudmu keluar dari toilet? Aha, kena kamu. Hei, tempat apa ini? Baiklah, menjauhlah dariku. Iya. Sekarang aku harus dapat kotak itu. Tidak bisa ku jangkau. Sejak kapan aku bisa telekinesis? Mungkin itu kekuatan vampir? Akanku penjarakan kalian semua. Terima kasih ya. Selalu senang untuk membantu. Sekarang ku lakukan dengan bebas. Lihat apa isinya. Sempurna. Wow. Hei, jangan lihat. Ini keren. Oh, aku benar-benar lupa tentang dia. Jangan main-main denganku. Aku tahu karate. Masih ada yang kurang untuk pelarianku. Bekas gigitan. Siapa yang akan memberikannya? Kelelawar. Benar sekali. Dia akan menyukainya. Beberapa tetes sudah cukup. Hei, ini camilan untukmu. Tidak, terima kasih. Tidak akan berhasil. Dia tidak akan menolak untuk menggigit Daddy. Aku taruh saja di sini. Oh, pria obsesif ini. Aku tidak bisa melihat kumisnya. Oh, sudah cukup. Berhenti. Ini hanya foto, kan? Sekarang aku punya gigitan. Aku jenius. Kamu sudah selesaikan? Ini agak pribadi. Tidak ada dokter yang akan menolongmu. Dokter gigi baru pergi. Aku harus apa? Aku akan membuat jubah. Ini langkah yang paling mudah. Aku terlihat seperti korban. Aku butuh sesuatu yang elegan. Ketemu. Ini jubah sungguhan. Daddy juga tertidur. Ini tepat waktu. Nah, Daddy. Saatnya merapikan diri. Dingin sekali. Aku butuh selimut. Oh, sekarang ini nyaman. Sempurna. Bagaimana aku menjangkaunya? Ayolah. Baiklah, coba cara yang lain. Akan kunaikan panasnya. Panas sekali. Hei, nyaman. Berhasil. Bagus. Kenapa tidak aku pakai sebelumnya? Sekarang aku vampir sungguhan. Tunggu dulu. Kurasa aku bisa menemukan bagian yang hilang di internet? Iya. Aku pakai pengiriman Trumtrik untuk memesan semuanya. Kiriman untuk nona Wednesday Adams yang paling lucu dan menawan. Wow, pria yang tampan. Kiriman untuk bidadari dalam sangkar. Itu kamu? Iya. Itu nama panggilanku. Terima kasih. Sempurna sampai nanti. Ini waktu yang buruk, Wednesday. Pertama, kebebasanmu. Lalu, pikirkan tentang pria. Aku harus membuat perhiasan vampir. Kelelawar akan menaruh semua di tempatnya. Beberapa botol darah lagi. Hmm, tidak bisa aku biarkan kosong. Dengan apa harus mengisinya? Hmm, aku akan mencari sukarelawan. Aku harus pergi ke riwayat perambang. Iya, ini dia. Kamu mau sesuatu yang lain? Oh, kamu lagi ya? Bisa ulurkan tanganmu? Satu gigitan. Hei, aku bukan pendonor. Berhenti. Terima kasih. Ini saja. Itu apa? Sekarang aku vampir? Mungkin. Aku butuh darah untuk perhiasan. Terima kasih ya mengantarkannya. Terima kasih banyak. Apa? Penyusup di penjaraku? Wednesday, kamu sangat. Pergilah dari sini. Terima kasih. Hei, kemana Daddy membawanya? Jangan lupakan aku. Aku tidak mau melihatmu di sini. Apa ini? Sampai jumpa di kuburan? Ini adalah ancaman atau undangan. Tampaknya aku orang yang sangat berbeda sekarang. Dan aku bahkan bukan orang. Aku vampir. Hei, Daddy, kemarilah. Ada apa? Kamu ingat aturannya, kan? Aku vampir sungguhan. Apa? Mustahil. Lihat. Aku minum darah. Bandingkan saja. Oh, ya baiklah. Kamu bebas. Terima kasih. Nikmati harimu. Vampir-vampir itu. Tidak ada dinding yang bisa menahanku. Akanku tinggalkan ini untukmu. Oh. Kenapa penjahatnya tidak ada di balik jeruji? Oh, itu sangat buruk. Kembalilah ke sel. Apa ada cara lain? Tapi kamu benar. Orang jahat harusnya di balik jeruji. Selamat tinggal. Selamat menikmati penjara. Aku akan pergi ke kuburan. Aku juga akan segera ke sana. Semoga aku tidak terlambat. Gabriel. Kamu datang. Ini untukmu. Terima kasih. Ini sangat imut. Hei, bau apa ini? Bagus sekali. Sekarang ayo pergi. Akanku perkenalkan pada seseorang. Tentu. Bahkan kakekmu juga ada. Sekarang kalian bisa saling mengenal. Apa? Kakek. Pura-pura tidak melihatnya. Ha ha. Tahu perbuatan mereka? Bagaimana kau dapat apel itu? Kembalilah tidur. Kau bagus tanpa tarik. Senang bertemu denganmu. Aku akan memanggilmu Fana. Tapi karena kau datang, jadi mungkin abadi lebih baik. Di mana kamar mandinya? Mereka itu mengerikan. Wow, sepertinya sedang sibuk. Tuhan pampir. Maaf. Apa yang terjadi di sini? Akanku tanyakan. Oh, kau mau masak ya? Mungkin aku bisa bantu. Aku rasa tidak. Aku bisa memotong tomat. Kenapa pisaunya tumpul? Aduh. Apa yang terjadi? Darah? Jangan lakukan itu pada pacarku. Gabriel, kamu tidak apa-apa. Enak. Jangan. Oh, terima kasih, sayang. Ayo kita pergi. Oh, manusia kecil itu tidak memberiku darah. Apa berikutnya? Terima kasih, penyelamatku. Aku berhutang ciuman. Berani sekali dia. Dia datang ke rumahku dan mencium putriku. Tidak bisa. Tetap di sini. Hmm. Ada banyak vitamin di dalam pisang. Itu bagus untuk darah. Terima kasih. Aku tidak berpikir akan seperti ini. Pak, kamu kotor. Di mana? Di sini atau di sisi lain? Tunggu sebentar. Aku akan bantu. Lihatlah. Aku tidak melihatnya. Aduh, sakit. Aku tidak mengira kamu sesensitif itu. Makan malam sudah selesai. Baiklah. Ayo ke minuman ini. Dengan cara ini gelembungnya lebih sedikit. Oh, hari yang keren. Wow. Lampu gantung ini lebih tua dari seluruh keluargamu. Tenang saja, Pak. Aku akan memperbaikinya. Ayo kumpulkan tengkorak di sepanjang ini. Cantik sekali. Ini lampu gantungmu seperti yang lama, kan? Wow. Ayah, bagaimana? Itu bagus. Tapi aku lebih suka yang lama. Bagaimana agar lebih indah? Benar sekali. Entorak besar. Ia, inilah yang aku suka. Bagus. Kembali ke minuman. Jangan buru-buru. Mari rayakan pertemuan kita dan lampu gantung baru kita. Boleh kami minum segelas juga? Tentu saja. Aku belum siap. Jangan khawatir. Ini akan baik-baik saja. Ini hanya jus tomat. Kupikir itu darah. Kalau begitu, ayo bersulang untuk kita. Aku benci mereka. Melambaikan tangan di sini. Tunjukkan kalau kamu pria. Baiklah, Pak. Ayo lakukan. Wow. Dia sangat kuat. Aku berharap lebih darimu. Baiklah, sudah cukup. Kamu kalah. Kamu ini tidak ada apa-apanya. Hei, bagaimana kalau balas dendam dengan jari? Siap. Baiklah. Balas dendam adalah balas dendam. Kuharap ayah tidak mematahkan jarinya. Apa, manusia? Kamu tidak menyangkanya? Kamu hanya tidak tahu aku adalah master game ini. Wuhu. Kemenangan. Dasar kantong darah jariku. Dua mangkuk busa. Ada yang mau bercukur hari ini? Kamu dan aku dalam duel push-up yang adil. Aku siap. Lalu tunggu apa lagi? Ayo kita mulai sekarang. Taruh itu di lantai. Kau akan menyesal karena berani menantangku. Tapi kau yang mulai. Diamlah. Ayo mulai. Satu, dua, tiga, empat. Ayo sayang. Ayo tuan. Wow, ini sakit. Aku kelelahan. Tapi ini baru pemanasan. Satu tangan. Sekarang tanpa tangan. Bagaimana menurutmu, Fana? Aku bisa lakukan seharian. Sudah cukup. Aku menyerah. Sayang, jangan bersedih. Kau sudah berusaha. Ayahku memang. 101, 102, 103. Sedikit tergila-gila dengan push-up. Jessica sibuk pacaran sampai ketinggalan pelajaran. Mereka sedang apa ya? Trum, trik. Oke, hentikan. Ayo, laba-laba. Tunjukkan pada putriku bahwa pacarnya hanyalah seorang penakut. Mereka datang sembunyi. Kelas apa selanjutnya? Matematika? Bukankah itu lokernya? Tadi ada PR apa? Awas! Tolong aku, kumohon! Itu sangat aneh. Aku melihat itu di film. Kena kau! Aduh! Dasar pecundang. Wow, ini hanya untuk bulan Mei. Tebak siapa? Gabriel, ini kamu. Ayah dan juga orang lain. Salam untuk semuanya. Wow, nama aku Molly. Aku benar-benar senang bertemu denganmu. Hei, aku tidak butuh air liurmu. Dia hebat, kan? Wah, kurasa tidak. Dia aneh. Waktunya protein. Tidak ada cara lain untuk tetap bugar. Iya. Dia itu atlet bodoh. Tidak, bukan. Lihat taringnya. Memangnya kenapa? Ria sejati harus terlihat sempurna. Dan inilah caranya. Lihatkan. Dia menajamkannya. Ayah bercanda. Aku sudah punya pacar, ayah. Minggir sana. Jangan cemas. Itu hanya fase. Pernah lihat taring yang seperti ini? Wow. Itu sangat mengesankan. Aku merindukanmu, sayang. Aku mencintaimu. Sampai jumpa di kampus. Jadi itu yang dia lakukan. Kau sangat baik. Jangan ganggu mu. Dan kenapa wajahmu ditutupi korang? Halo, Molly. Ayah, untuk apa topeng itu? Apa maksudmu? Aku ini pacarmu. Hentikan, ayah. Oh, Nona. Bukankah cuacanya bagus hari ini? Ayah, tolong hentikan. Aku mengenali ayah. Dengar ya, Nona muda. Kau dan orang ini harusnya tidak bersama. Dan ini adalah fame ketiga. Pasangan sempurna. Ayah, aku tidak suka dia. Mungkin pilihan ini untukmu? Itu kan anjing laut. Dia sama seperti kita. Lihat taringnya. Ayah benar-benar tidak mengerti. Ini bukannya soal karing. Ayah mencetak wajah sendiri. Ini mengerikan. Aku rasa kita harus abaikan mereka semua. Sayang, jangan pergi. Mungkin anjing laut lihat taringnya. Mejanya sudah siap. Aku bisa mengundang tamu. Aku sudah menantikan ini selama setahun penuh. Dan ini dia kuemu, sayang. Tunggu, berapa umurmu? Banyak sekali. Kuharap kita akan berciuman. Apa? Itu tidak akan pernah terjadi. Lihat bagaimana dia meniup lilin abadi. Hei, kau bisa meniupnya untukku. Ayo coba. Apanya yang salah. Awas kau ya, lilin. Oh, maafkan aku. Oke, sini ayah bantu. Dan sekarang giliranku untuk memberimu hadiah. Hadiah apa yang dia punya? Sayang, aku sangat senang kita. Bagaimana kalau dia pemburu vampir? Aku perlu periksa. Oke, lihat apa Molly senang dengan hadiah ini. Ada yang ayah lewatkan? Untuk mengungkapkan cintaku, aku ingin memberikanmu ini. Wow, imut sekali. Sampai jumpa di video selanjutnya.